Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rerl Dan kali ini kita akan main-main Minecraft lagi Oke, jadi dari kali ini kita akan melanjutkan Survei Files series yang kedua Episode ke-11 bersama Mas Delu Lagi ke-2 Itu dia Mas Delu, Mas Delu seperti biasa di intro Sering ada tingkah laku Mas Delu yang Sungguh merosakan ya Oke, sekarang Mas Delu mau ngapain ini Oke, dan hebat sekali terbang ya Mas Delu ngapain dah Oke, udah bagus-bagus Mas Delu Udah, udah, pulang, pulang, pulang Jadi dari episode kali ini kita akan membuat Enchanting Room yang bertemakan perpustakaan ya, teman-teman Seperti janji kemarin kita akan membuat Enchanting Room dan menjemput simpanan Diamond Di dalam gua Tapi misi kita yaitu harus mendapatkan Pickaxe keberuntungan dulu ya Jadi kita bisa mendapatkan Diamond lebih banyak Dan juga akhirnya kita bisa mengubah Armor kita yang masih sampah ini Menjadi full set Armor Diamond ya, teman-teman Apalagi Mas Delu coba cuma pake Armor Besi Dari kemarin ya Jadi sejak kemarin dia mati Dia terus pake Armor Besi Karena dia gak tau tempat terakhir matinya dimana ya Tapi tenang aja, betul lagi kita akan merubah Nasib kita yang sangat merosakan ini Menjadi lebih suram ya Eh, lebih baik maksudnya ya Oke, oke langsung aja kita ke videonya Let's go Oke, sekarang aku berada di Skeleton Farm ya Seperti biasa kita akan mengalir dulu XP Dan disini aku sudah mendapatkan 48 XP ya Lumayan banget untuk Enchantment Armor full setku nanti ya kan Dan sekarang tinggal gilirannya Mas Delu Mas Delu terbang-terbangan mulu ya Cepetin turun ini Ambilin semua XP Nampak woy Dari kemarin mati-mati mulu ya Jadi XP-nya terhambur sia-sia ya kan Cepet ambil dulu, ambil dulu Dan sekarang disini juga kita gak akan ambil XP aja Disini juga kita akan mengambil Arrow ya Ini udah lumayan banyak banget ya Kita ambil aja yang banyak Karena kita akan melawan penjajah juga ya kan Nah disini kita akan melawan penjajahnya Menggunakan Bow aja Ya, untuk mencari aman lah ya Oke, dan disini juga ini lagi ngapain lagi ya Kok bisa gitu di atas Parah banget nyari aman mereka tuh Woy, turun malah konser Parah banget Oke, udah diambil Oke, sekarang kita akan kembali ke permukaan ya Tapi kita gak akan lewat darat ya Lewat sana Kita akan lewat gua seperti biasa ya Karena lewat atas belum ada jalannya juga ya Takutnya tersesat ntar kalau pulang Oke, dan disini adalah terowongan yang kita buat sebelumnya itu ya Nah, disini tuh kita mendapatkan sebuah gua Dan disini juga kalian bisa sendiri Aku sudah menambahkan lorong-lorong ke kanan dan ke kiri Ya, banyak banget sampai sana Tapi gak dapet diamond satupun ya Kalau di lorong ini Tapi beberapa dapet sih Kayak seperti ini ya Oke, mantep banget Nanti kita akan ambil di akhir video ya Pokoknya kalau udah dapet pickaxe keberuntungan Nanti kita ambil semua diamond ini ya Biar dapet bonus-bonus ya kan Oke, mana sebelumnya aku sudah menambah beberapa or Seperti ini ya Udah lumayan menambah Tapi yang belum menambah adalah diamond ya temen Karena masih jadi simpenan di bawah tanah Kita belum mengambilnya Tapi gak apa-apa ya Kita harus bersabar ya kan Untuk mendapatkan diamond yang lebih ya kan Oke Dan sekarang aku disini Dan sekarang disini Aduh Oke, sekarang aku mengambil dulu iron block Karena disini aku membutuhkan batuan iron golem Untuk melawan penjajah ya kan Oke, sekarang kita akan mulai melawan penjajah Tapi ini udah sore ya Aduh, udah hampir malam ya Mungkin sekarang kita akan melakukan pekerjaan kita dulu ya temen Disini seperti biasa Aku akan menabung dulu kulit ya Oke, sapinya udah banyak ya Seperti biasa Mas Delu mana masih Delu? Mas Delu seperti biasa yang suka menyembeli ya Lah, itu kok ada itu? Kok ada kambing? Lah, itu ada kambing Lah, weh kamu nyasar apa? Ya ampun Mas Delu Cepetin kesini Mas Delu Malah nembak-nembakin gak jelas Cepetin Cepetin sembeli-sembeli Ini si kambingnya juga sembeli aja dah Merosakan ya Daripada gak ada kerjaan Sambil menunggu Mas Delu juga Mungkin kita akan mencukur domba-domba ini ya Kita buat dulu gunting Dan oke, sekarang kita jadi tukang cukur dadakan ya Oke, dan sudah disimpan semuanya Dan Mas Delu juga udah selesai ya Oke, mantep banget Mas Delu Sisa 2 orang ya Jangan lupa dikasih makan lagi Mas Delu Disini kulitnya baru ada 2 stak lebih 5 Kita lihat Setelah ditambahkan oleh Mas Delu Aku salah Oke, 48 Oke, mantep banget Udah hampir 3 stak ya Dan ini siapa? Ada pengambala Mas Delu Gak apa-apa lah Biarin ini yang menjaga sapi-sapi kita Mas Delu Oke, dan sekarang mungkin kita akan kembali ke rumah Untuk tidur dulu ya Untuk merehatkan tubuh kita Untuk menjadi pahlawan besok ya kan Oke Kita akan bermimpi terlebih dahulu Untuk menjadi pahlawan Tapi kalau mimpi dulu Mungkin jadi pahlawan kesiangan ya Ya ampun ini siapa lagi? Mas Delu Dikirian skeleton Ya ampun dah Oke, selamat pagi Dan kita lanjutkan kembali Untuk melawan penjajah Kedah sekarang Mas Delu Ya ampun Mas Delu Buat dulu full set armor itu Gak pake peci Gak pake sepatu ya Cepetin ini Ini ada peci tuh Ya ampun malah dirusak Oke, raid sudah muncul Mas Delu Oke, villager sudah dikurung semuanya ya Cuman ada 2 lagi Oke, sekarang kita ke atas Cepet-cepet naik ke atas Cari aman, cari aman Oke, udah pada muncul Mas Delu Done, oke Ronda pertama Ya ampun Mas Delu Diem napa wey Saya bukan villager Ini aneh banget ya Padahal kita udah merdeka loh Udah dipasang benera-benera disini ya Tapi masih ada penjajah Gimana nih Mas Delu Saya penjajah juga Penjajah kok membunuh penjajah Gimana sih? Satu lagi malah masuk ke rumah lagi ya Eh, mana? Oh ini ternyata disini Loh Woy Aduh Ah Hampir mati, tolong Oke, si banteng sudah muncul Mas Delu Hati-hati Mas Delu Oke, kita bunuh dulu si banteng ini ya Nice Eh, iya kenapa kita gak bikin dulu Jangan dulu Mas Delu Jangan dulu, jangan dulu Jangan dulu Kita break dulu Ih, jangan dulu dibunuh Hati-hati nanti Kedepannya pasti ada dukun disini ya Kita cukur dulu labu-labu ini Sekarang kita akan buatnya di tempat markas kita ya Oke, bersiaplah witch Kamu akan dilempar oleh golem ini ya Oke Ayo golem Semangat golem Mantap Kita bikin dua dah Oke Udah aman Mas Delu Ayo golem, semangat Oke, mantep banget golem Nice Oke, sudah ronde keempat Dan si golem ini belum hancur ya Jadi kita gak usah memperbaiki dulu Oh itu Oh, ada dukun Ada dukun Bunuh dulu dukunnya Mas Delu Oke Dapet otom Kamu makan dulu sini Makan dulu Nah, oke Wah Wah Kaget Wey Dikejar sama geng kapak Tolong Bentar, kita harus naik dulu ke atap rumah ya Oke Aduh, golemnya mau mati itu Ya, Mas Delu malah mati Ya ampun Wah, dateng lagi itu Ya ampun Ternyata Sampai ronde berapa ini Ih, kabur Kabur Ya, golemnya udah mati semua dong Satu lagi teman-teman Oh itu Ternyata Wey, kamu lagi ngapain Ya ampun Gak bisa naik ke atas apa Ya Ya ampun Nah, sini saya bunuh dah Daripada Gak jelas hidupnya ya Kayak gitu mulu Dah Rain victory Oke, menang Mas Delu Berhasil Kita berhasil Menyelawatkan desa Jajan Oke, waktunya jajan Tapi gak ada yang punya pekerjaan Mas Delu Oke, nah pokoknya seperti itu aja ya teman-teman Akhirnya kita menjadi pahlawan desa ya Sesuai mimpi kita kemarin ya kan Ingin menjadi pahlawan desa Dan sekarang kesampean Aduh, mantep banget ya Tapi Hasilnya desa ini malah jadi berantakan ya Ini kayak ruins Tapi gak apa-apa Nanti kita akan renovasi ya Oke, disini aku sudah menambahkan banner-banner lagi Untuk sebagai jimat ya Tapi tetep aja masih ada penjajah ya Meskipun sudah merdeka Parah banget Oke, sekarang berhubung udah malam Dan kita juga belum melanjutkan pekerjaan kita Jadi kita akan beranjak untuk tidur dulu ya Oke, kita tidur lagi Mas Delu Ayo, let's go Kita rehatkan tubuh kita yang sudah berhasil melawan penjajah ya Oke, mantep Oke, mas selamat pagi dan kita lanjutkan kembali Kita akan menjadi kuli sekarang ya Mas Delu Oke, pertama-tama seperti biasa Kita akan survey tempatnya dulu ya teman-teman Selanjutnya aku akan melanjutkan lagi jalan ini Sampai terhubung sampai sana ya Dan disebelah sini kita akan membuat bangunannya Karena disini udah lumayan rata ya teman-teman Oke, pertama-tama mungkin disini aku akan membuat jalannya dulu Oke, dan udah mungkin udah cukup seperti ini aja Dan sekarang disini kita akan membuat bangunannya Tapi disini aku juga kurang satu bahan lagi ya teman-teman Kita akan membuat bangunannya itu berbeda dari bangunan-bangunan yang ada disini ya Kebetulan disini juga kalian bisa sendiri aku sudah menyiapkan banyak kapak itu untuk mengambil kayu ya teman-teman Nah, disini kalian bisa sendiri ada kayu-kayu yang bekas kemarin ya Kemarin itu kan kita buat portal jadi kayu-kayu ini belum kepake sepenuhnya ya Semoga aja sekarang kepake sepenuhnya dan gak kurang juga ya Tapi disini aku membutuhkan satu kayu lagi yaitu kayu warp ya teman-teman Oke, dan sekarang kita mulai berkelana ke nether ya teman-teman Tapi BTW sebelumnya aku sudah berkelana di nether Tapi cuma yang deket aja dan mendapatkan warp forest teman-teman Kebetulan banget ya Oke, dan sekarang kita akan menunggu Mas Delu ya Mas Delu kemana lagi ya Mas Delu cepetin kesini Mas Delu Oke, sekarang langsung aja kita masuk Oke, kita sudah berada di nether dan langsung disambut alanderman ya Oh iya, kita juga lupa menggunakan baju emas lagi Mas Delu Sudah pulang dulu, pulang dulu Ya ampun Oh iya teman-teman disini juga aku belum memperkenalkan tebuku ya Aku sudah membuat kebun tebu seperti ini ya Ini cocok banget untuk nanti membuat pepernya ya Dan mungkin sekalian kita akan panen dulu ya Kebetulan ini sudah pada tinggi semua ya Gara-gara mining kemarin ya Ditinggalin beberapa hari Jadinya sudah pada tinggi semua Dan satu lagi aku buat di sebelah sini Karena disini ada dua kolam ya teman-teman Mungkin sudah cukup ya Terlalu banyak kayaknya ini tembunya Oke, itu dia Mas Delu Kenapa Mas Delu kok gak masuk gitu ya Aneh banget Oke, dan sekarang kita masih berada di Crimson Forest ya Tapi gak jauh dari sini Kita akan menemukan warp forest Ya ampun Ini kamu ngambilnya di dunia nyata Terus disimpen disini ya Ambil, dan sebagai koleksi Nether ya Enderman parah banget Ya awal dihancurin nih Parah banget Udah jadi koleksi disini Parah Kapan lagi liat Chris di Nether ya kan Belum pernah teman-teman ya Kecuali kita udah punya si Toad Selalu diambil Tapi ini kan langkah banget Dibawanya sama Enderman gitu Oke Mas Delu cepet kesini Mas Delu Ya ampun Malah membakar diri Gak jelas Oke sekarang kita akan ke warp forest Mas Delu Kita tinggal ikutin aja obar-obar ini Karena sebelumnya aku sudah menemukan warp forestnya ya teman-teman Tapi disini aku belum Waduh itu Ya ampun woy kasihan deh Kasihan banget ya ampun Nah oke ini dia Udah ada Ijo-Ijo Dan ada Enderman Oh banyak banget bikinnya Oke mantep banget Bisa trading Jangan lupa pasang obor ya kan Biar tidak tersesat Wah ini gimana bikin tangganya Mas Delu Ih Mas Delu ini bikin tangga Nih emasnya bawah sama Mas Delu nih Dia punya saya nih Saya akan mengumpulkan dulu kayu-kayu disini ya Mas Delu diem aja disini Trading Sampai aku menembangnya selesai ya Oke oke dan finally aku sudah menempatkan Satu dua tiga empat lima enam Lebih empat puluh empat warp stem ya Dan mungkin udah cukup seperti ini aja Dan sekarang kita akan kembali Karena makananku juga udah habis ya ini satu lagi Sekarang kita akan kembali ke penungguannya Mas Delu ya kan Sedang trading bersama pigling-pigling ya kan Ya ampun ini sampah berserah kan disini ya ampun Ya elah Weh ini sayang banget ini banyak ramuan Kita ambilin aja yang bagus-bagusnya ya temen Parah banget Mas Delu Makanya jangan banyak-banyak amat Kalau dikasihin semua dikasihin semua sama Mas Delu ya Apa Mas Delu? Panas! Mantang-mantang pake fire resistant ya Parah banget Udah kebiasaan membakar diri Udah bosan hidup Mas Delu Ada babi keepet lagi Mas Delu Dua Oh my god tolong Tolong Makanan saya habis Mas Delu Bantuin Nah Oke Ya apa sih malah joget ya ampun Aku tersiksa malah joget ya kan Ini ada makanan loh Lupa Iya bosan hidup Tapi pas mati mati suri mulu hidup lagi Yaudah kalau gak mau hidup lagi Udah aja gak usah pake fire resistant tadi Langsung ke lava Beneran mati Jangan dihambur-hamburin Ntar mau lawan bless gimana loh Malah dibuang-buang ya Untung aja aku dapet beberapa Ayo sekarang mau bakar diri Silahkan jadi debus nih Ayo Ayo cepet-cepet Kita pulang Kita pulang Pertama-pertama kita rapikan dulu ini Barang-barangnya banyak banget ya Hasil dari trading tadi Apalagi Mas Delu ya kan Mas Delu Simpanin dulu barang-barangnya Sekarang kita ambil barang-barang yang dibutuhkan Untuk membuat bangunan Kebetulan kemarin itu bekas membuat portal Masih ada ya seperti ini Tapi disini aku udah menambahkan lagi beberapa Ya lumayan lah ya Oke sekarang kita ambil aja semuanya Dan Mungkin ini sebagiannya diambil sama Mas Delu ya Mas Delu ambilin Mas Delu Kita belum mempunyai stalker Jadi kita membutuhkan kurir Mas Delu Untuk membawakan barang-barangnya ya kan Oke Dan hari udah semakin sore juga Jadi mungkin kita tidur dulu Dan untuk pembuatannya mungkin kita time lapse aja ya Mas Delu juga harus berjuang menjadi coolie sekarang ya Nih kita tidur disini Mas Delu Nah oke Maaf dihancurin lagi Nggak jelas kamu ya Belum bisa Belum bisa tidur Masih ada matahari disana Tidur 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 Oke dan finally setelah beberapa hari akhirnya perpustakaan pun udah jadi seperti ini ya teman Ini juga akan dijadikan sebagai enchanting room nanti ya Oke dan sekarang mungkin kita akan membuat bagian interiornya karena interiornya masih kosong seperti ini Cuman aku merapikan bagian atapnya ya untuk disimpan lampu-lampuan lantera seperti itu nanti Oke sekarang kita fokus dulu membuat perpustakaan dan membuat enchanting table ya teman Kita ambil tebu yang banyak saja semuanya aja lah ya semoga cukup Lalu kulitnya ada 60 dari neraka tadi Hah ada suara pillager lagi ternyata ya ampun Weh jangan menjarah kudaku Ya tolan Apa sih seuman mantatin doang kerjanya Ya kita kenarin lagi masih lu Kenapa sih sering-sering kesini ya Ampun Oke ada 3 stack lebih ya Nah oke langsung aja kita buat Kita buat buku Dan semuanya ada 28 ya teman Aduh kita kekurangan kertas Oke sekarang kita buat enchanting table ya teman-teman Oke Sekarang pertama-tama seperti biasa kita buat dulu rak buku untuk enchanting table-nya ya Kayak gini aja bisa gak sih Kita coba ya Oh udah ya Udah 30 Nah sisanya 11 lagi Ini masih kurang ya Kita coba farm terbel lagi Buat kertas lagi Lalu buku Yap Cuman 20 Ya kalau mau banyak kita harus nunggu lagi tebunya tumbuh Udah lah kita pake 20 dolar aja lah ya Untuk memperhemat Jadi aku mempunyai ide Membuat desain seperti ini teman-teman Nah oke seperti ini ya Ini kayak rak-rak kayak gitu lah ya ceritanya Dan oke Udah ya Cuman seperti ini aja Dan harusnya disini kita tambahkan 2 baris lagi ya Tapi gak apa-apa lah Nanti kita tunggu aja si tebunya tumbuh dulu ya Dan untuk interior selanjutnya mungkin aku akan timelapse aja ya biar cepet ya Oke teman-teman dan finally kita sudah membuat interiornya seperti ini aja ya teman-teman Dan disini adalah bagian enchanting roomnya seperti ini aja Dan juga ditambahkan dadaunan untuk menghiasi ya kan Dan untuk disini aku membuat bagian perpustakannya dan juga ruang untuk membacanya ya Dan disini juga sama Tapi disulasi ini harusnya kita membuat 1 rak lagi Tapi rak bukunya kurang ya teman-teman Jadi kita harus menunggu si tebunya lagi Oke dan selanjutnya mungkin kita akan mulai mencari diamond mas lo Ayo kita akan menghancurkan diamond di simpanan kita mas lo Dan langsung aja kita enchanting ya Wah unbreaking nih Semoga kita mendapatkan fortune ya Ya ampun Enchanting macam apa ini Ya ampun salah doa kayaknya kita ya Yaelah adalah kita pake RNPX lagi Please lah saya pingin fortune 3 Ya ampun please Mas Delo cepet mas Delo Mas Delo mati mulu dari tadi ya Gak punya XP30 gimana dong Kayak gini mulu dari tadi ya ampun Gak ada beruntung-beruntungnya Oke kita bikin dua langsung let's go Unbreaking lagi kenapa ya Ih kenapa Kenapa gini mulu Kenapa gini mulu Ih pasti lu Ya ampun jangan dihancurin Lagi kesel kayak gini masih lu malah mengganggu ya Ini kenapa sih tiga-tiganya ya ampun Eh jangan Jangan tidur disini jadi gak bisa 30 disini tidurnya Please kali ini satu kali aja Ya ampun Fortune 3 yes Ya ampun itu Uh untung dapet nih parah Please lah Garena kayak gini banget dah Cuma lagi gak beruntung saya ya Coba kayak gini semua dong Oke sekarang kita sudah mendapatkan fortune Meskipun ya cuma fortune doang Yang penting fortune nya tiga ya teman Parah banget emang Sekarang kita langsung aja kita tidur Mas Delo Ayo cepet kamu gak ada kerjaan banget Tuh kan Ya elak ngapain sih Oke selamat pagi dan kita lanjutkan kembali Sekarang kita akan mengambil diamond simpanan di dalam gua Ayo cepet masih lu Malah jadi patung pancoran ya Ayo cepet sekarang kita akan memanen diamond Wey Ini adalah the best day ever ya Akhirnya kita bisa mendapatkan diamond lagi Let's go Oke itu dia sudah terlihat Oke ini diamond nya ada 6 ya teman-teman Didiem jangan dihancurin kamu gak punya fortune Yah Awas minggir dulu Ntar kami sama pas Delo Diam Harus dibunuh anak ini ya Oke 13 Dimana ya Lupa yang kedua itu Kelamaan main jadi lupa dah Oh ini Oke Oke dan sekarang kita ke tempat yang selanjutnya Nah oke Diam disana pas Delo Oke Pastinya udah kesini Woy Woy Kurang 2 Iya Apa Cepet Oke Ada 32 Oke teman-teman Dan finally aku mendapatkan 2x2 lagi loh Kayak di 100 hari ya Ini beruntung banget Parah ini kedua kalinya Aku mendapatkan 2x2 diamond seperti ini Oke Udah dapat 44 ya Aduh pedangku udah pendek gini Oh itu disana Woy Kita dapet main card Woy Dapetnya diamond Baru tau aku Di dalam main card ada diamond ya Oke ini dia Lah Ini ada 1 lagi loh Ternyata ada 1 lagi Berdekatan ya Oke Lumayan Berserta dengan emas ya Mantep sekali Uh Ada koper juga Ternyata berdekatan semua ya 1 keluarga kayaknya Dan kita Berhasil mendapatkan Lebih dari 1 stok ya Sekarang kita balik ke permukaan Dan kita akan membuat full set armor Lalu kita enchant semuanya ya Kalian bisa sendiri disini Udah merah banget ya Baju diamond Dan celana diamond kita Parah banget Langsung aja kita buang sampah ya Buang kepada tempatnya Oke silahkan Oh itu diamond saya Apa sih Kok marah itu diamond punya saya kan Nih nih Diamondnya tuh Satu tuh Udah dibalikin Oke dan langsung aja Kita buat ya temen-temen Dimulai dari peci Oke langsung aja kita pake Oke dan finally Kita sudah full set Seperti ini ya temen Ngapain sih Apa Nih nih Disawer nih Tuh Ayo cepet Kita harus full set Oke dan Ih Kok masih ada buku Ternyata masih ada Kita kurang kayu doang dong Ya ampun Masih bisa bikin dong Dan oke Semua raknya udah jadi ya temen-temen Akhirnya Kita bisa membuat Perpustakaan Beserta enchanting roomnya ya Dan sekarang Kita akan Mengenchant armor kita Let's go Oke sebelum mengenchant Kita akan mencoba dulu Teori-teori Tentang enchanting table ya temen-temen Disini desainnya Padahal udah aku samain Sama seperti enchanting-enchanting room Sebelumnya Tapi anehnya itu Kita gak hoki mulu Dari kemarin ya Harus diinjak dulu Sama Mas Delu Biar bukunya jadi hoki Kok bisa Woy Itu buku suci ya Ampun Dapas lu ini gimana sih Oke sekarang kita akan Mencoba teori-teori Disini kita akan Samakan dengan Sisi yang lainnya ya Sama seperti itu Kalau itulah disini Aku masih mempunyai Satu bookshelf Dari yang tadi ya kan Sekarang kita tambahkan aja Bookshelf disini Dan yang disini Mungkin biar sama ya Kita tambahkan dulu Lantern Ini Mas Delu Kelamaan Woy nginjaknya Udah hancur Ntar bukunya Ya ampun Gimana sih Tapi daripada gitu Mas Delu Mending ambil XP aja dah Gak ada kerjaan banget ya Oke sekarang Langsung aja kita coba ya teman Pertama-tama Kita akan mencoba dulu Menggunakan sword ya Knockback Oke Akankah kita dapet Efek-efek yang lainnya Oke ini adalah Teori merubah desain ya Semoga aja bisa 3 2 1 Oke Udah kembali Ternyata itu masalahnya ya teman Finally Aku mendapatkan Diamond sword yang berbeda Oke mantep banget Ya ampun Tadi berarti bedanya itu Gara-gara si bookshelfnya ini ya teman Iya Iya diinjek hoki Ternyata Itu Teori dari Mas Delu juga ya teman Terima kasih Mas Delu Oke sekarang kita mulai ke armornya ya teman Ayo Mas Delu Injek-injek lagi Mas Delu Nginjek-injek buku suci Malah jadi hoki ya Udah 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 Turun Protection 4 Wah Gini lagi ya ampun Iya belum lama injeknya Injek-injek lagi Apain dikasih daging juga Gak akan dimakan Mas Delu Sekarang kita coba lagi Protection 3 Oke Udah kembali Mas Delu Yaudah dah XB kita cuma 29 lagi Mas Delu Jadi ya baru helm dan bajunya doang ya teman Dan oke lah Jadinya seperti ini ya teman Untuk enchanting roomnya Dan ini aku buat berserta perpustakaannya juga Dan pokoknya desainnya seperti ini Dan kubahnya itu malah menyerupai masjid ya teman Padahal aku mau membuatnya itu seperti kubah-kubah biasa lah ya Mungkin ini gara-gara mancungnya ini ya Oke dan pokoknya Satu enchanting room pun sudah jadi ya teman Mas Delu gila-gilaan mulu ya Gak bosen apa Oke teman-teman Keseksi gila aja video tutorial ini Semoga kalian suka dan berasa terhibur Tadi kita sudah membuat enchanting room Dan berserta perpustakaannya ya Dan kisah sedihnya itu Kita gak hoki-hoki mulu dari tadi ya Cuma dapet beberapa aja Dan mungkin itu karena teori Kurang satu rak buku ya Dan juga belum diinjek sama Mas Delu Tapi gak apa-apa Sekarang kita udah kembali lagi Dan kita juga belum enchant semua ya Apalagi Mas Delu belum semuanya Jadi nanti kita akan mengumpulkan XP lagi Dan kita akan mencoba enchant lagi ya Sampai semuanya full Oke teman-teman Kalau kalian suka ada video ini Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya Dan jangan lupa untuk aktif lonceng Gara-gara notifikasi Kalau ada video baru Kalau kalian bisa share Anda teman-teman untuk membuat video selanjutnya Kalian bisa berkomentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk share video ini Dengan teman-teman kalian Agar teman-teman kalian bisa nonton video ini Oke guys Subscribe, see you and stay awesome Mas Delu udahan Mas Delu itu diinjek Ntar bukunya rusak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton